Intro Buat mengurus pengusir rohingya yang ditolak di Aceh itu gimana Prof? Udah ada arahan belum Prof? Udah Dari Pak Jokowi Terus nanti apa langkahnya Prof? Udah, saya bicara Pak Jokowi ya ngomongkan itu ya Iya, tadi di istana Prof Tadi sudah saya bicarakan dengan Ebuti 5 Memang ada, itu sudah 1.447 pengungsi dari rohingya Penduduk setempat menolak Karena selalu bertambah, selalu bertambah Nah ini lagi saya ngondang rapat koordinasi besok Karena ini semakin, ini negara lain udah nutup Tapi larinya ke Indonesia semua nih Semakin bertambah, semakin bertambah Kita sudah ngasih makan, ngasih tempat Sekarang orang Aceh, orang Rio, Medan, apa itu Udah, udah mau lagi, gak ada tempatnya dan gak ada biayanya Jadi besok akan dikoordinasikan Karena itu lalu berbenturan dengan soal perikemanusiaan Sebenarnya kita tidak ikut menandatangani Menandatangani konvensi BBB Tentang pengungsi itu Kita bisa menolak mentah-mentah banjir gitu Tapi kita kan punya perikemanusiaan orang mati di tengah laut Mau ke sana ditolak, ke sini ditolak Lalu dulu kita tampung Nah sekarang ini sudah 1.487 orang per hari ini Dan diperkirakan masih akan membanjir lagi Di beberapa tempat Jadi saya akan koordinasi besok Ada kemungkinan akan ditutup gak Prof nanti Nantilah, nantilah Terima kasih Prof Kamu bakitnya bagus Pak Bakitnya bagus Terima kasih Terima kasih